Telo yang berdung stabil, yang saya tidak kendalikan Sekarang kita akan coba terbangkan Telo di dalam ruangan indoor Pada siang hari yang cahayanya lebih terang Dan kita akan lihat bagaimana kestabilan Telo Saya sudah konekkan Saya take off Saya tidak kendalikan Ya dia sangat stabil sekali Telo sangat stabil kalau kondisi cahayanya sesuai dengan yang dibutuhkan si sensor Berbeda dengan jika Telo terbang dengan kondisi cahaya yang minim Sensor cahayanya dia tidak bisa membaca dengan baik Dan akibatnya si Telo tidak stabil Si Telo yang berdung stabil Saya tidak kendalikan Oke sekarang saya landing Kalau tadi saya terbangkan Telo indoor Di siang hari dengan cahaya yang terang Sekarang bagaimana bila si Telo terbang indoor Di cahaya yang minim seperti ini Apakah dia akan stabil Kita lihat perilaku si Telo terbang di cahaya yang minim Indoor dan malam hari Saya konekkan Sudah konek Sekarang sudah konek Telo nya Saya rekam screen nya Oke sekarang saya terbangkan Telo Nah itu dia cenderung ke kiri ya Saya tidak kendalikan Saya tidak kendalikan Telo Saya coba geser ya Ketengah Ketengah Kita geser ke tengah Nah dia Ketengah ke kiri lagi Saya coba ke Saya coba ketengah Dia geser lagi Saya tidak kendalikan Nah dia ke kiri Saya geser supaya tidak menabrak Nah Sudah Dia ke kiri terus larinya Nah sekarang lebih terlihat diam Nah dia sekarang mulai ke depan Nah dia sekarang ke belakang ke kanan Sekarang cenderung stabil Agak-agak turun Terus naik Terus naik Terus naik Turun Dia mengayun Telo nya Telo nya mengayun Terus agak ke depan Bergerak Mengayun Nanti sambil bergerak ke depan Nanti sambil bergerak ke depan Sekarang dia diam Masih diam Masih diam Dia mengayun lagi Telonya mengayun Sekarang dia diam Sekarang dia diam Sekarang dia cenderung Tapi di layar ada jelas Tapi di layar ada jelas Peringatan kalau cahayanya minim Oke saya kira Itu dulu demo Setelo Lebang Dan saya turunkan dulu Terus naik